Ya, memirsa TUMON TV jajaran Polda Jawa Tengah melakukan kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi anggota dan PNS yang menjalani hukuman dalam masa pengawasan tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Dengan dipimpin langsung oleh Kabupaten Propam, Kombes Aris Supriyono, Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi anggota dan PNS yang menjalani hukuman dalam masa pengawasan tahun anggaran 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari para anggota tersebut agar tetap patuh dan taat pada setiap ketentuan yang berlaku. Selain sama anak-anak, bensin palsu kita juga. Jadi hal pertama yang ada di depan saya ini tidak ada lagi makwa pelagaran. Tidak ada lagi makwa pelagaran. Saya tidak mau sampai nanti apalagi apalagi ada komputer penduk yang menulis pelanjar dan apalagi. Itu sebaik kita mengacarakan ada kegiatan, upacara, pemulihan penganggaraan. Penganggaraan penganggaraan, 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 prestasi. Hal pertama yang ketepuan saya ini tidak ada lagi tersangkut kemasalahan. Apapun itu. Dan takoba jantung. Dan takoba yang menelakalkan keluarga juga ada lagi telakalkan keluarganya selanjutnya. Sehingga Tuhan, komisinya kan tidak kalian. Waktu saya berkumpul juga ada, kalau anggota juga di timusi dari pati ke perus dan tidak masuk. Sampai ke DPR, ujung-ujungnya jadi apa pun. Jelanasi goreng ada yang dikampungkan ke pati. Kalian ingin ambil sesuatu atau tidak sebagian. Apapun alasannya, walaupun kalian ingin anggota tetap di rumah pati, jadi bukan masuk ke pati. Pertanyaan, ya. Namun cuma komisinya nilai. Tentang saya yang masih bangga lah. Saya cinta ke sana. Apalagi keluarga. Kalian bersama keluarga ya. Kalian gak memimpin di sebuah organisasi kepolisian, tapi kalian ingin memimpin keluarga kalian. Bapak-bapak ingin cinta. Aris berharap, ke depan tidak ada lagi anggota yang melakukan beragam bentuk pelanggaran maupun tersangkut permasalahan. Tim Liputan, Temanggung TV